Kemarin Menkopol Hukam Makut MD yang juga sebagai Ketua Komunas Kecilahan dan Pemerintahan TPPU membentuk Satgas nih Bang. Dia bentuk Satgas yang berhubungan untuk pengusut transaksi janggal Rp349 triliun yang rame banget kemarin. Dan melibatkan pegawai Kementerian Keuangan Bang. Nah ada juga instansi lain di dalam situ. Nah ini bagaimana Bang pandangan Maki terhadap Satgasus ini? Apakah akan efektif memperjelas kolebis Rp349 triliun ini? Sejak awal memang itu salah satu usulanku untuk membentuk Satgas. Tapi sebenarnya agak tinggi Satgas yang dibentuk oleh Keperisi Denan. Seperti dulu Tim Delapan, zaman kasus Gayus Tambunan misalnya. Karena kalau berharap lembaga-lembaga yang ada, itu tidak cukup gitu. Karena selama ini sudah 10 tahun lebih juga tidak tertangani dengan baik. Bahkan menurut saya itu kesannya ditenggelamkan, ditutupi. Atau sengaja diabaikan gitu. Jadi tidak bisa berharap lagi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Karena menurut saya ekosektoral. Dan kemudian sekali lagi berusaha ditutupi malahan. Karena alasan macam-macam lah. Kita tidak perlu sebut satu-satu. Tapi ini jelas tidak tuntas dengan lembaga yang ada. Nah maka saya meminta dibentuk Satgas. Jadi kalau akhirnya dibentuk Satgas ya malah justru saya apresiasi, saya dukung menuh. Bahkan kalau perlu harusnya Satgas ini multi-dimensi. Tidak hanya lembaga-lembaga gabungan. Kalau Satgas ini terdiri dari komite pencegahan TPPU yang sudah ada itu ya sama aja. Berarti kan selama ini pun juga tidak jalan. Dan mestinya Satgas ini nanti melibatkan orang luar gitu. Akademisi, aktivis. Meskipun bukan Boyamin loh ya. Boyamin tetap di luar pagar gitu. Nah itu saya kira ini satu-satunya untuk menembus kebuntuan. Atau keterabaikannya kasus ini. Masa angka 349 triliun seakan-akan tidak ada. Ini kalau tidak ada kejadian Mario memukul David gitu apa terungkapi. Sampai kiamat saya yakin ini tidak akan terungkap. Karena selalu akan tertutup oleh masalah-masalah baru.